Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan fisika komputasi atau metode numerik. Bahasannya adalah terkait dengan integral numerik menggunakan metode trapezoid. Bila sebelumnya kita sudah membahas analisisnya penurunan konsep trapezoid, kemudian kita juga sudah membuat perhitungannya menggunakan Excel, maka sekarang kita akan menggunakan pemerograman Python. Langsung saja kita buat programnya. Untuk yang pertama, kita akan bahas. Langkah pertama adalah kita membuat fungsi dari trapezoid itu sendiri. Kita buat fungsinya def, kemudian trapezoid. Trapezoid ini dia memerlukan input, nanti kita akan masukkan inputnya dari file yang lain. Yang pertama F adalah fungsi, A adalah batas awal atau batas bawah, kemudian B batas atas, kemudian N jumlah grid. Nah ini nanti F, A, B, dan N-nya kita akan inputkan dari file yang lain, yaitu file eksekusi. Nah ini kita akan inputkan dari trapezoid. Nah ini kita akan buat dulu fungsi dari trapezoid-nya. Kemudian kita tentukan H, H di sini adalah step size. Nah di sini H-nya adalah B-A dibagi dengan N. Kemudian sum, ini deklarasikan, sum mulainya dari 0,0. Kemudian for, I, ini untuk iterasi ya. In rank dari 1 sampai dengan N. Maka kita akan tentukan X-nya ini. X-nya di sini adalah A ditambah I dikali H. Kemudian ini sum, deklarasikan sum-nya adalah sum plus Fx. Dengan X-nya tadi adalah A ditambah I kali H. Kemudian kita tentukan rumus integral trapezium-nya, multi-grid, trapezium multi-grid. Yaitu H per 2 dikali dengan F, A ditambah 2 dikali sum, ditambah sum-nya. Ini adalah jumlah 2 dikali jumlah F, I dari I, mulai dari 1 sampai N-1. Kemudian F pada saat B. Nah F, A ini F batas bawah. F, B ini F, fungsi batas atas atau X akhir. A-nya ini X awal. Kemudian kita selesaikan return. Nah, ini inputnya nanti adalah integral. Nanti output dari fungsi ini adalah integral. Kemudian kita simpan. kita namakan sama dengan nama fungsinya, trapezoid. Nah, setelah kita membuat fungsi trapezoid-nya, trapezoid multi-grid, kita membuat fungsi baru. Ini fungsi barunya, yaitu fungsi untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Yaitu kita akan menyelesaikan studi kasus dengan fungsinya adalah X kuadrat ditambah 4. Kita akan mencari integralnya dengan batas dari 0 sampai 2. A-nya 0, B-nya 2, N-nya, ini jumlah grid-nya, ini dapat kita tentukan. Kemudian nanti kita akan cari integralnya. Integralnya nanti akan memanggil fungsi trapezoid. Langsung saja kita ketik programnya, from trapezoid. Trapezoid import. Kemudian kita tuliskan fungsi yang ingin kita selesaikan. Kita tulis fungsinya di sini adalah X kuadrat. Pangkat itu bintangnya 2. Kemudian plus 4. Nah, ini fungsinya. Fungsinya adalah X kuadrat plus 4. Nah, kemudian kita masukkan input datanya. Yang pertama adalah A. A di sini bentuknya adalah float. Kita jadikan sebagai input. Input apa? Ini adalah input batas bawah. Batas bawah dari integralnya. Kemudian B. Ini juga tipenya float. Ini float itu agar kita dapat membuat yang desimal juga. Jadi 0, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Cointeger hanya bilang bulat. Kemudian input. Kita dapat memvariasikan batas bawah dan batas atasnya. Ini batas atas. Kemudian N. Ini fungsinya adalah integer. Karena dia harus berupa bilangan bulat. Input. Ini adalah jumlah grid. Jumlah grid. Atau jumlah trapezium yang ingin kita buat. Kemudian terakhir adalah kita akan mencari integral. Dengan memanggil fungsi trapezoid. yaitu dengan mengirimkan data fungsinya A, B, dan N. Kemudian setelah memanggil fungsi dari metode trapezium itu, kita print datanya, hasilnya. Yaitu hasil integral. Ini adalah integral. Ini kita sudah selesai. Jadi fungsi di sini, X kuadrat plus 4 ini dapat kita ubah sesuai dengan apa yang jadi objek yang sedang kita tinjau. Di sini adalah X kuadrat plus 4. Kalau mau fungsi yang lainnya pun tidak masalah. Kita tidak merubah fungsi trapezoidnya. Tapi yang akan kita ubah di sini adalah fungsi yang akan kita selesaikan integralnya. Kalau metode trapezoidnya, metode integralnya, kita karena sudah terpisah di sini fungsinya, maka dia tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Yang akan kita ubah-ubah adalah di file eksekusi ini. Kita beri nama, misalnya contoh 1. Kemudian kita cobaran. Untuk batas bawahnya, sesuai dengan studi kasus. Ini awalnya 0. Batas akhirnya adalah 2. Jumlah gridnya ini yang ingin kita tentukan. Misalnya kita ingin menentukan jumlah gridnya 10. Maka hasilnya adalah 10,68. Ini hasil integralnya. Kemudian kalau dibandingkan dengan eksek, ini masih ada nilai error. Harusnya eksek itu sesuai eksek 10,6666 dan seterusnya. Nah, ketika gridnya masih 10, ini masih ada nilai error. Walaupun tidak terlalu besar error. Kita dapat merubah lagi. Kita running lagi. Di sini kita ubah gridnya. Kita naikkan. Awalnya 0. Batas bawahnya. Batas atasnya 2. Nah, gridnya kita naikkan jadi 100. Nah, di sini terlihat hasil integralnya adalah 10,6668. Jadi ini sudah sangat dekat dengan hasil perhitungan eksek. Kalau kita naikkan lagi jumlah gridnya, maka akan lebih dekat lagi nilainya. Kita coba run lagi. Dengan jumlah grid yang kita naikkan. Batas bawahnya tetap 0. Batas atasnya 2. Kemudian gridnya kita naikkan jadi 1000. Nah, di sini terlihat. Ini 10,6666. Nah, di sini jumlah 6 di belakang komanya sudah lebih banyak. Ini sudah mendekati nilai eksek. Jadi semakin banyak jumlah grid yang kita berikan di sini, hasil integralnya akan mendekati dari hasil perhitungan eksek. Demikian kuliah kita terkait dengan pemrograman Python untuk menyelesaikan integral menggunakan metode trapezoid multi grid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.